Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati di kamar inilah Presiden NI Insinyu Soekarno bertempat tinggal selamat di asingkan di Semaragam mari kita melihat ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamar berukuran 4,5 meter x 4,5 meter mempunyai jendela satu buah jendela dan pintu yang lain yang menghubungkan dengan kamar yang lebih besar kamar yang lebih besar ini mempunyai satu pintu yang terhubung dengan halaman di bagian samping sebelumnya Bung Karno pernah mengalami pengasingan di Endeh Flores dan Bengkulu dan Bengkulu yang lebih besar dan Bengkulu yang lebih besar dan Bengkulu yang lebih besar yang lebih besar yang lebih besar dan Bengkulu yang lebih besar dimatikan selamat menikmati dan Bengkulu dan Bengkulu dengan besi tetapi di SThe S Reyes dan Bengkulu jadi selamat menikmati di bagian belakang terdapat bangunan lain yang terpisah yaitu bangunan dapur keaman mandi dan wc juga terdapat sumur tua dan bangunan baru yang telah rusak parah yang dibangun pada masa PT Timah selamat menikmati 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 reruntuhan dinding garasi yang dapat menampung tiga mobil telah mengalami kerusakan yaitu dengan hilangnya bagian atap mobil berplat BN10 yang dipergunakan Presiden Soekarno selama berada di Mentok hujan lebat yang menggoyor kota Mentok menyebabkan bocoran di Bismarangdam dengan bagian lantai dan dinding yang basah kerusakannya cukup parah dapat terlihat dari masuknya air hujan di beberapa ruang kami jumpai tim dari Jambi yang sedang melakukan kegiatan pada hari ini kalau boleh tahu Bapak dari mana dan apa yang sedang dilakukan di sini terima kasih kami dari tim BP3 Jambi Jambi memiliki wilayah kerja 4 provinsi termasuk Bangka Beritung Sumatera Selatan Jambi dan Bunggul jadi kami saat ini menurutkan melakukan kegiatan pemintakatan atau zonasi pemilayaan situs Mismaranggam yang berada di kota Mentok kegiatan terdiri dari pemetaan lokasi terus nanti pembagian wilayah serta pendataan fisik bangunan Mismaranggam terutama tentang keluasan bangunan kondisi fisik bangunan serta penataan lingkungannya dan pengumpulan data kerusakan serta ukuran bangunan itu sendiri apa yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan ini direncanakan akan nanti akan menata dan mengatur lokasi yang nantinya akan bermanfaat keluar berupa apa namanya karena ini merupakan aset wisata bagi provinsi bangga bitong terutama bagi kabupaten bangga barat terima kasih terima kasih kembali BMP gambarnya demikianlah kita telah melihat lebih jauh mengenai pesanggeran Muntok atau wis Maranggam yang mempunyai nilai sejarah tinggi maupun bentuk arsitektur yang cukup menik diharapkan perbaikan dan penataan lingkungan Ismaranggam baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan lebih banyak menarik wisatawan baik daerah maupun asing diharapkan dengan perhatian dari pemerintah Ismaranggam ini akan terjaga kelestariannya saya Agus Daryadi melaporkan dari Ismaranggam selamat menikmati selamat menikmati